Hai apa kabar semoga pesinta buli tanggis dimanapun anda berada sehat-sehat saja ya jumpa lagi dengan saya Evi sport Jogja nah kali ini saya akan melanjutkan yang kemarin yaitu tutorial memasang senar raket badminton sekarang part 2 nya yaitu dengan mesin digital raket Victor dan itu dalam kondisi sudah sok-sokan atau pernah patah dan disambung kembali dan akan saya pasang menggunakan senar ini RS Enduro ini harga di cuca Rp 55.000 dan tingkat kencangannya 25 LPS kenapa 25 karena kalau lebih dari itu atau terlalu kencang itu nanti menyebabkan Hai raket sedikit melengkung kalau nggak melengkung ya nanti yang tidak kuat di bagian yang pernah patah tadi atau yang disok terus akhirnya nggak bisa disok lagi dan udah nggak bisa dipakai makanya kita cari amannya tarikan 25 saja ya yuk kita mulai cara menghidupkan mesin digital flypower yaitu kita tekan sebelah sini ada on-offnya nah sekarang mesin siap digunakan ini bisa goyang-goyang nah setelah kita break akan diam tidak bergerak tidak bisa ini untuk saat kita terakhir mengikatnya mengikat senar kita lepas breaknya jika sudah selesai dalam mengikatnya sudah bisa goyang lagi hasilnya seperti ini pertama ini raket harus masuk ini disini harus pas ini kalau mesinnya flypower yang digital ini disini kita kita ini 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 ada nah ini ini gunanya untuk ini ini dikunci terus ini ini terus ini ini kan gunanya untuk ini terus ini ini nah oke sisa segini kita masukkan disini nah ini nah nah segini perkiraan segini kita ke lingkar satu dua tiga ini kita masukkan disini empat kali bisa tiga kali bisa terus kita serut gini terus kita disini nah kita tarik ini kita tarik jadi bunder nah setelah kita tarik ini selanjutnya ini ini untuk LBS nya maju maju Siti 26 kalau misalnya mau 27 ini 27 28 29 30 nah kebetulan ini raketnya sok-sokan jadi hanya saya tarik rendah 24 atau 25 25 ya selanjutnya ini 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 harus dibuat ini gunanya agar tidak ada senar yang terjepit ini juga ini juga ini juga disini juga ini juga ini ini alatnya sudah biasanya sudah dari alatnya sudah termasuk ini kita tarik mulai ini yang pertama ini kan ini enggak ini senar pertama itu kita tarik sini nah yang pertama yang tadi kita masukkan disini begitu dimasukkan sudah langsung jalan ini kita kunci seperti ini set ini 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 nah kuncinya ini ini terus dipencet selanjutnya yang kedua ini coba digoyang-goyang kalau tidak bisa digerakkan berarti ada ini terjepit ini bisa jadi lancar ini yang kedua tadi kita masukkan disini jalan sendiri nah itu kita lepas nah ini kita jatit paling ujung nampian yang ini nah ini harus digerakkan kalau bisa bergerak gini tandanya tidak ada yang terjepit atau tidak ada senar yang tumpang tindih jadi biasanya ini menindih kesini jadi ini tidak bergerak dan berjepit kalau ini loss free ya terus kita tarik kita oh iya kita acakan ya ini ini kita jepit jepitnya kita cari yang di akhir-akhir ya yang dekat frame agar kencengnya stabil ini kita pencet gini ini kulit-kulit kayak untuk sepatu itu lho kita potong-potong ini sebagai pengganjal atau peredam kalau rakyat peredamnya disini kalau rakyat disini ini kita pasangkan disini nah itu setelah itu ini kita tarik jadi biar enggak jatuh ini kita paskan tengah agar bisa tengah-tengah gini ya kemudian sama seperti awal tadi kita sini ini kita lepas kuncinya kita lepas ini sebelah sini karena ini hanya setengah lingkaran jadi yang sebagian sini nanti kita jatuhnya pakai yang ini ini kita masukkan dulu sini jalan sendiri ini pakai yang ini ini bisa digerakkan segini jadi bisa digerakkan ke sana ke sini nah ini kita jatuh paling ujung nah gini jangan sampai ada senar yang terjebit dengan penjepit ini kita ini terus kita kunci yang ini sama tadi diberi keredam di bagian sini ya kasih keredam Hai ya keredamnya ini ini alatnya seperti ini ini biasanya alat sudah dari ini alatnya sudah disertai ini tang sama penjepit itu sudah dari sana nah ini ya ini kita tarik biar dia enggak jatuh nah udah kita kayak gini tadi ini ya kita jatuh terluar ini tas kit baru kita kunci ini dipencet hai 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 berat ini nyinggol Hai nah ini teketin Hai ini kan jalan sendiri kalau digital jalan sendiri ini ini capit ini untuk mengatur misalnya ini terlalu kendor atau tidak ini alat yang lingkaran ini ini untuk mengatur jadi misalnya ini terlalu kendor ini bisa kita setel kita ke kiri atau ke kanan itu bisa untuk mengepaskan senarnya hai 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 di sini nah untuk pergerakannya ini sekarang kita ke arah yang horizontal sama aja ini 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 kan sudah selesai sekarang kesini yang horizontal kita naikkan satu tingkat menjadi 26 agar hasilnya sempurna meskipun kesempurnaan hanya milik Allah tapi disini sempurna dalam arti ukurannya tepat nah ini sama saja nanti yang dijapit paling ujung nah ini ya paling ujung disini nah sama ini jadi sekarang yang dipakai itu dua kedua-duanya dipakai ini yang untuk sebelah kiri disini yang untuk kanan kalau tadi kan ini cuma sebelah sini saja sebelah sini sekarang dipakai untuk horizontalnya bisa sama-sama memakainya secara bergantian coba ya kita capit di sebelah sini yang paling luar nah kunci ini kita tarik kalau senarnya yonex ini kita pakai penjapit yang ini pokoknya sendiri-sendiri kalau senarnya merknya yonex bg666 atau 9 itu tidak harus tengah ditarik baru ditarik disini ya tapi langsung ditarik bisa maksudnya seperti ini kalau yonex itu ini langsung saya tarik dari sini itu lancar kalau ini karena senarnya RS kadang lancar kadang tidak takutnya senar ada yang luka atau apa kena karena kena mata itik yang rusak atau gimana ini kalau kesini kita masukkan lewat sini nah ini ini yang terakhir saya buas yang terakhir itu tidak di atas sendiri karena biasanya di atas terlalu mepet frame ini kadang tidak bisa dijapit ini yang terakhir itu nanti ini di kedua dari atas nah ini yang terakhir saya ke dua saya sengaja ke dua ini ke baris kedua dari atas Nah selanjutnya untuk pengencangan Ini kita knot Nah jadi Dari 26 menjadi 29 Ini kita sama Ini kita Yang terakhir Nah ini kita lepas Sudah sekarang kita tali Untuk memudahkan Ini karena sisanya 2 meteran Untuk memudahkan menarik Mengikat Saya bunting jadi segini Nah ini Cara mengikatnya seperti ini Kita masukkan di lubang yang terdekat Misalnya ini kita disini bisa Atau disini juga bisa Terserah Kalau ini susah pakai tangan Biasanya pakai ini Ingat ya Kalau senarnya selain Yonex itu Meskipun senarnya agak kaku Kelihatan kaku Tapi saat dimasukkan ini lemes Jadi susah Susah masuknya mas Memas Nih Harus kita dorong begini Beda dengan Yonex Ini kadang susah Soalnya ini lemes Jadi ya kalau dimasukkan Ini kelihatan sedikit Kalau senarnya yonex Entah BG6, 9, atau 66 itu Mudah sekali masuknya Karena itu Senarnya enak Sedang dan kalau dimasukkan Gini tidak lemes Jadi enak Loh susah Ini kadang gini Kalau RS itu seperti ini Kita tarik dengan ini Selanjutnya kita Mengikatnya seperti ini Kita masukkan disini Ya ini kita disini Kita kolongkan Jadi kita masuk di kolongan ini Satu Tarik gini Terus gini Masuk sini Kita naikkan disini Ini tangan kita masuk disini Tidak apa-apa Kita ambil Kita masukkan di kolongan Ini Biasanya Kalau tarikannya Tidak terlalu kencang Saya mengikatnya Tiga kali Seperti ini Jadinya seperti ini Tapi kalau kencang Misalnya di atas 25 25 lbs Saya Mengikatnya Empat kali Kan tidak lucu Kalau senar itu Kutus atau lepas Karena talinya Belum pernah Kejadian ya Sekarang kita lepas Satu persatu Ini Nah kuncinya Dipencet Baru ini Nah hasilnya Seperti ini Sebelum turun Di mesin Itu kita rapikan dulu Ini apa Kadangkan Ada yang Selangnya Nah kita rapikan Seperti ini Agar rata Sekarang kita lepas Lepasnya kita Dari ini Kita kendorkan Ini Oh iya Kalau misalnya Rakyat tidak kuat Dengan ukuran Saat kita Mengencangkan Biasanya Yang patah Di sekitar sini Kalau enggak Di sini Misalnya Rakyatnya itu Mampunya 26 Kita tarik 28 Begitu Begitu Kita sudah Yang Vertikal itu Sudah Nah nanti Yang horizontal itu Saat kita Sampai di sini Ini akan Langsung bunyi Teg Itu tandanya Ada keretakan Di sini Atau di sini Itu pasti Nah ini Kita Lepas Selanjutnya Kita lepas Ini Ini kan Di bawah Untuk mengunci Kita keluarkan Di Terus yang Satunya Di sini Juga Sama Akhirnya Ini Kita ambil Ini Terus ini Ya Sudah Nah Ini Rakyatnya Victor Ini Soksokan Ini Patahnya Di sini Ya Patahnya Di sini Ini Yang Ikatan Yang Atas Itu Hasilnya Seperti Ini Digunting Pet Ini Yang Bundelan Atau Ikatan Pertama Seperti Ini Hasilnya Seperti Ini Satu Terangkat Satu Tidak Hmm Kinco Nah Gimana Tadi Sudah Melihat Prosesnya Dari Awal Sampai Akhir Kan Semoga Bermanfaat Ya Jangan Lupa Like Subscribe Comment And Share Dadah Semangat Tidak 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 Sampai Di sini Satu Dua Tidak Tidak Terima kasih kita tarik.